Wali Kota Malang Sutihaji terus mengajak semua pihak dari lintas lembaga dan elemen masyarakat untuk berkolaborasi akselerasi dalam mensukseskan program infrastruktur prioritas tahun 2022. Khususnya dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman atau DPUPRPKP Kota Malang, Kamis 27 Januari 2022. Hal itu disampaikan Sutihaji saat memberikan pengarahan kepada perwakilan 57 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK yang ada di Kota Malang dalam acara Sosialisasi Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2022 yang berlokasi di Ijen Switch Resort and Convention Hotel. Orang nomor 1 di pemerintah Kota Malang ini mengatakan, seluruh elemen masyarakat dapat memberikan usulan-usulan untuk pengembangan dan pembangunan di masing-masing wilayahnya melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Pihaknya menjelaskan, setidaknya terdapat 199 pekerjaan konstruksi yang akan dijalankan oleh Pemkot Malang di tahun 2022 ini. Pekerjaan tersebut meliputi penanganan jalan sepanjang 11.200 meter, penanganan dry nozzle sepanjang 19.090 meter, dan pembangunan jalan puffing sepanjang 3.100 meter. Kemudian penanganan 8 lokasi jembatan, pembangunan 547 titik penerangan jalan umum baru, lalu terdapat penambahan akses air minum sebanyak 1.166 sambungan rumah HIPAM, serta akses sanitasi bagi 1.030 sambungan rumah. Program kerja yang tugas dan fungsinya yang mayoritas melekat pada DPUPR PKP Kota Malang tersebut, selaras untuk mendukung beberapa program prioritas Pemkot Malang di tahun 2022, yakni meliputi pemeliharaan jalan dan jembatan, masterplan dry nozzle, penyelesaian fisik Malang Creative Center atau MCC, pembangunan dry nozzle, penataan lanjutan zona 3 kawasan kayu tangan heritage, hingga intervensi infrastruktur sanitasi dan air bersih untuk pengentasan stunting. Sementara itu, Kepala DPUPR PKP Kota Malang, Diyah Ayu Kusumadewi menambahkan, program pembangunan infrastruktur tersebar secara merata di lima kecamatan yang ada di Kota Malang. Selain itu juga mengakomodir aspirasi berbagai pihak melalui proses perencanaan pembangunan yang telah disusun sejak tahun 2021 lalu. Berdasarkan rekap yang dilakukan oleh DPUPR PKP Kota Malang, terdapat 199 sebaran pembangunan infrastruktur di lima kecamatan, yakni kecamatan Kedung Kandang 50 kegiatan, kecamatan Sukun 45 kegiatan, kecamatan Belibing 38 kegiatan, kecamatan Lawakwaru 36 kegiatan, dan kecamatan Kelojen 30 kegiatan. Kepala DPUPR PKP Kota Malang, Kepala DPUPR PKP Kota Malang, Kepala DPUPR PKP Kota Malang, mahasiswa masuk itu kan jelas mulai kelihatan ada keunggungan-keunggungan. Oke, jadi ada banjir, kemacetan, ini yang menjadi concern kami, dan istilahnya kami kan memang program kawasan tuntas, jadi selesai sini nanti kesen. Termasuk banjir berarti kan ada memang dana yang dibiayu oleh pusat, kami harapkan, dan ada dana yang dibiayu oleh kita asli. Kepala DPUPR PKP Kota Malang, berapa ribu anggaran di tahun 2020? Si ya. Dan kreatifasinya apa? Anggarannya DPU 267 sekian itu tadi. Ini dia, tapi paparannya marimbo. Ya, kreatifasinya tetap jalan atau tetap? Yang banjir, banjir itu apa? Banjir itu apa? Untuk yang 10M itu gimana? 10M yang apa? Yang hibah. Yang hibah kemarin, ini nanti kami ngerjakan kan dari Kementerian PU sendiri, tetapi dilewatkan balai pembiayaan jalan. Kemarin sudah dilakukan survei, kita munculkannya tiga saja nih, Mejen Sungkono, Kiagenggripik, dan LASU Cipto. Tapi karena terlalu gede duitnya, sehingga kemarin itu yang disurvei Mejen Sungkono. Berarti yang fix Mejen Sungkono aja, Bu? Itu nanti meningkatkan kelas jalannya atau yang di Mejen Sungkono? Enggak. Masyarakat. Masyarakat.